Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Dong Hua berjudul King of Casual Cultivator episode ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode 8 dibuka dengan Nangong Yuqing yang mencoba menggoda Bang Suo dengan menyebut kalau Bang Suo adalah pembuat jimat bola api. Akan tetapi Bang MC malah kelihatan salting karena posisi Nangong Yuqing seperti ingin menciumnya saja. Bahkan disini Bang Suo sudah memejamkan mata dan bersiap bila Nangong Yuqing ingin nyosor duluan. Dan yap, tentu saja Nangong Yuqing sama sekali tidak ingin mencium Bang Suo, melainkan dia hanya ingin mempertanyakan dari manakah Bang Suo mendapatkan semua jimat bola api yang dia gunakan di dalam gua pada saat itu. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Nangong Yuqing karena dia mendengar kabar ada seseorang yang menjual 100 jimat bola api di dalam pasar. Dan apakah orang tersebut adalah Bang Suo atau bukan? Karuna gak punya bakat untuk berbohong, kakek hijau pun kelihatan kesel dengan kelakuan dari Bang Suo. Terlebih lagi Nangong Yuqing juga mengetahui kalau akhir-akhir ini Bang Suo sudah membeli banyak darah kala jengking api yang ada di dalam pasar kota. Sementara itu, Tuan Muda Li Honglin yang berada di tempat lelang yang sama terlihat cemburu pada saat melihat Nangong Yuqing berdekatan dengan Bang Suo. Dia pun berencana akan memberikan pelajaran kepada Bang Suo ketika sudah keluar dari tempat lelang nanti karena berani mendekati Nangong Yuqing. Di saat yang sama, Bang Suo udah gak bisa mengelak lagi dan berkata kalau dia adalah orang yang menjual dan membuat sendiri jimat bola api. Alih-alih marah, Nangong Yuqing ternyata tidak punya maksud apapun kepada Bang Suo. Dia hanya sedikit heran kenapa Bang Suo tidak masuk ke dalam salah satu sekte besar yang ada, guna bisa mendapatkan sumber daya lebih ketimbang harus mengorbankan diri berburu monster seperti beberapa waktu yang lalu. Sudahku bilang, aku hanyalah seorang kultifator bebas, jadi sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi kacung dari sekte-sekte besar, ucap Bang Suo kepada Nangong Yuqing. Nangong Yuqing pun pada akhirnya bisa paham apa yang diinginkan oleh Bang Suo dan dia juga berjanji tidak akan membocorkan rahasia kalau Bang Suo adalah seorang alkemis pembuat jimat yang cukup hebat. Sementara itu, pemilik rumah lelang hendak memulai acara lelang yang akan diikuti oleh banyak peserta. Untuk barang pertama yang akan dilelang adalah sebuah pil Hei Sudan. Diketahui pil Hei Sudan ini buatan seorang alkemis bernama Jiya dari pavilion Zenbau dan hasilnya adalah bisa membuat pemakan pil menerobos kerana yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Tidak butuh waktu lama, pil Hei Sudan langsung terjual dan membuat Bang Suo bertanya-tanya sebenarnya apakah hasil dari pil tersebut. Kakek Hijau pun menjelaskan kalau pil Hei Sudan bisa meningkatkan ranah kultifasi seseorang secara singkat dan membantu tubuh ketika dalam kondisi kritis. Sementara itu, barang kedua yang akan dilelang adalah sebuah kuas emas istimewa yang terbuat dari bulu monster tingkat 4 yaitu beruang emas buas. Tentu saja ketika melihat benda ini Bang Suo dan Kakek Hijau langsung tertarik. Kakek Hijau pun menjelaskan kuas ini sangatlah cocok untuk menulis sebuah jimat di atas kertas karena terbuat dari bulu beruang emas. Terlebih lagi kuas ini juga bisa meningkatkan kualitas jimat serta keberhasilan pemurnian jimat akan meningkat lebih tinggi. Melihat Bang Suo maju ke depan tentu saja membuat Nang Wong Yuqing mempertanyakan apakah Bang Suo kita ini tertarik dengan kuas emas tersebut. Bang Suo pun berkata walaupun dia merasa tertarik tapi tetap saja gak bisa membeli kuas tersebut karena uang yang dibutuhkan sangatlah banyak. Di luar dugaan, Nang Wong Yuqing berbaik hati akan meminjamkan uangnya agar Bang Suo bisa membeli kuas emas tersebut. Mendengar Nang Wong Yuqing mau meminjamkannya uang tentu saja membuat Bang Suo curiga. Dia pun bertanya apakah yang dikatakan oleh Nang Wong Yuqing benar atau hanya candaan semata. Nang Wong Yuqing membenarkan kalau dia akan meminjamkan uang kepada Bang Suo untuk membeli kuas emas Jika nanti Bang Suo tidak bisa mengganti uang tersebut, maka Nang Wong Yuqing meminta jaminan jimat bola api. Akhirnya mereka berdua pun sepakat dan Bang Suo langsung memberikan tawaran lelang kepada kuas emas yang dijual oleh Pak Filiun Jinyu. Ketika Bang Suo sudah menawar dengan harga yang tinggi, Nang Wong Yuqing yakin kalau dia akan mendapatkan kuas tersebut. Akan tetapi kejutan terjadi di mana Tuan Muda Li Honglin ikut menawar kuas emas tersebut dengan harga seribu batu spiritual hanya untuk membuat Bang Suo kesal. Seribu batu spiritual yang dikeluarkan oleh Li Honglin tentu saja langsung membuat semua orang kaget. Mereka tidak menyangka ada orang yang mau membeli sebatang kuas dengan harga yang begitu mahal. Kakek Hijau pun langsung bereaksi dengan berkata kalau Li Honglin sengaja melakukan hal tersebut demi membuat Bang Suo kesal. Nang Wong Yuqing juga punya pemikiran yang sama dan saat ini dia akan nyamperin Li Honglin untuk memberi sedikit pelajaran. Tidak perlu, mari kita lihat barang bagus yang lain yang akan dilelang hari ini, ucap Bang Suo yang tidak tertarik untuk berurusan dengan Tuan Muda Li Honglin. Tak lama kemudian, barang selanjutnya yang akan dilelang adalah sebuah tas penyimpanan. Diketahui tas penyimpanan tersebut bisa menampung monster besar dan harta yang didapatkan pemiliknya. Dengan harga 800 batu spiritual, peserta Li Lang sudah bisa mendapatkan kantong harta tersebut. Di luar nurul, Bang MC malah ngebit dengan harga 1000 batu spiritual untuk kantong penyimpanan tersebut. Dan tentu saja hal ini langsung membuat Nang Wong Yuqing bingung. Bang Suo lekas meminta Nang Wong Yuqing untuk tenang karena dia paham kalau Tuan Muda Li Honglin pasti akan tertarik dengan kantong harta tersebut. Dan yap, sesuai perkiraan dari Bang Suo, Li Honglin langsung menawar kantong harta dengan harga 1100 batu spiritual. Tanpa keraguan Bang Suo kembali menawar dengan harga 1500 batu spiritual untuk melewati harga yang ditawarkan oleh Tuan Muda Li Honglin. Kondisi ini tentu saja membuat Nang Wong Yuqing semakin panik. Dia meminta Bang Suo untuk berhenti menawar karena harga yang dilepaskan sudah terlalu tinggi. Nang Wong Yuqing juga takut kalau Bang Suo akan diusir dari kota jika dia tidak bisa membayar barang hasil pelelangan. Dengan sebuah trik, Bang Suo mulai menjalankan rencana menipu Li Honglin dengan berpura-pura kalau Nang Wong Yuqing sangat menginginkan kantong penyimpanan tersebut. Akting yang dilakukan oleh Bang Suo berhasil menipu Li Honglin di mana saat ini Li Honglin langsung menaikkan tawaran lelang seharga 1700 batu spiritual. Karena Li Honglin sudah menawar dengan harga tinggi, maka tetua Tianjiezi langsung memberi peringatan Tianjiezi menjelaskan kalau dana yang dibawa oleh istana elang emas tidak cukup untuk membeli barang lain jika Tuan Muda Li hanya menghabiskan uang untuk barang-barang receh. Akan tetapi, Li Honglin tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tianjiezi dan lebih fokus ingin memberikan kuas emas dan kantong harta yang didapat kepada Nang Wong Yuqing. Dia juga meminta pelayan untuk menjalankan sedikit rencana yang sudah dia siapkan. Sementara itu, Bang Suo dan Nang Wong Yuqing hanya melihat rencana mereka sudah berhasil menipu Tuan Muda Li Honglin pada saat ini. Berhasilnya rencana Bang Suo dan juga Nang Wong Yuqing juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video. Pamit undur diri. Salam hangat. See you in the next video. Bye-bye guys. See you next week. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax